Komisi Pemilihan Umum KPI akan menetapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabumin di kantor KPO Jakarta, Rabu 24 April 2024 setelah Mahkamah Konstitusi INK menolak gugatan Ganjar Pranowo Mahfud N. diserta Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Menurut Melas, berdasarkan Pasal 4 Peraturan KPIPKP nomor 6 tahun tahun 2024, penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus dilakukan paling lambat 3 hari setelah putusan MK. Dia mengatakan, Kapil juga telah mengundang dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya, yakni Ganjar Mahfud N. diserta Anies Muhammad Iskandar, untuk menghadiri acara penetapan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, kami telah mengundang ketiganya, ujar Obus Melas. Meski demikian, Melas mengungkapkan belum menerima konfirmasi kehadiran dari pasangan Anies Muhammad dan Ganjar Mahfud. Kita berharap semua paslon bisa hadir dalam acara ini, tambahnya. Selain ketiga paslon, Kapil juga mengundang pemimpin lembaga negara, serta ketua umum dan sejan partai politik yang terlibat dalam pemilu tahun 2024. Setelah ditetapkan Kapil, Prabowo menegaskan, akan mulai melakukan komunikasi politik pada semua unsur demi membentuk suatu koalisi. Prabowo mengatakan bahwa putusan MK adalah akhir dari proses Pilpres. Saat ini adalah momen untuk kembali menyatukan bangsa Indonesia dan kembali bersatu bekerja untuk rakyat.